Di Sapa pakai panggilan sayang sama Luna Maya Arilnoa ke Pergok begini Jarang terjadi Arilnoa ke Ciduk Salatingka ketika Luna Maya Memanggilnya dengan kata sayang di hadapan publik Momen itu terjadi saat Luna Maya dan Arilnoa bertemu di salah satu program musik populer Tanah Air Berikut selengkapnya Kisah asmara antara Luna Maya dan Arilnoa tidak pernah luput dari serotan publik Meski keduanya sudah memutuskan untuk berpisah Beberapa waktu lalu beredar cuplikan video jadul yang memperlihatkan interaksi antara Aril bersama Luna Maya sebagai host Pada momen itu Luna Maya memendu program acara musik bersama mendiang Olga Syaputra dan Rafi Ahmad Lalu kedatangan Arilnoa sebagai bintang tamunya Terlihat Arilnoa dengan lawakan khasnya meminta Arilnoa untuk diantarkan pulang selepas acara selesai Pulang antarin aku ya ujar Arilnoa dalam cuplikan video yang dibagikan tersebut Eh ini micnya tutur Arilnoa memberikan mic yang dipegangnya Taruh sini aja timpal Luna Maya Melihat Luna Maya yang tidak juga beranjak dari tempat Arilnoa Olga Syaputra segera melontarkan godaan kepada wanita asal Bali tersebut Idih-idih Luna udah sini aja repot banget dih Ujar Olga tersebut Tanpa disangka Luna Maya segera merangkul Arilnoa untuk mempersilahkannya menunggu Serta melontarkan panggilan sayang untuk sang vokalis Yaudah tunggu dulu sayang ya Ucap Luna Maya kepada Arilnoa Aksi Luna Maya tersebut langsung dihadiahi sorakan serta tawa keras dan rekan-rekan sesama host Yakni Olga Syaputra dan juga Rafi Ahmad Belak-belakang Luna Maya mengaku bakal undang mantan saat menikah Nga Maya ternyata punya niat lain jika suatu saat menikah Luna mengaku akan mengundang para mantan ke kabinnya Ke pesta pernikahannya Luna Maya hanya ingin memamerkan kebahagiaannya kepada para mantan kekasih Luna Maya baru-baru ini membahas soal dirinya akan mengundang seluruh mantannya jika nanti ia menikah Hal tersebut diungkapkan Luna Maya saat muncul di Youtube Patrice Diago Namun Luna kemudian langsung berujar bahwa pernyataan tersebut hanya janda belaka Ih kalau gue kawin gue undang semua mantan gue gue mau show ini yang kamu tinggalkan kata Luna Maya Bercanda-bercanda sambungnya Pernyataan Luna Maya tersebut langsung membuat Patricia merasa terkejut Bahkan Patricia yakin bahwa pernyataan Luna Maya tersebut akan mencuri perhatian publik Gila ya gue yakin video ini akan menjadi hit lain bukan karena gue nya Tapi karena dianya tutup Patricia Seperti yang diketahui perjalanan cinta Luna Maya memang selalu menarik perhatian publik Dan juga melegenda Wanita 39 tahun itu kerap menjalin asmara bukan dengan sembarang pria Melansir dari berbagai sumber berikut ini adalah pria-pria yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya Yang pertama Aril Noah Pisa cinta Luna Maya dan Aril Noah sangat melegenda Keduanya dikabarkan menjalin hubungan asmara pada tahun 2004 silam Kemudian pada tahun 2010 kisah asmara Luna Maya dan Aril Noah Kandas Kala itu Aril menikahi Syarah Amelia Yang kedua Reza Alexander Prawiro Tia lain yang dikabarkan pernah berpacaran dengan Luna Maya adalah Reza Alexander Prawiro Reza Alexander Prawiro adalah cucu dari Menteri Keuangan RI periode 1983 hingga 1988 Radio Prawiro Tetapi hubungan asmara keduanya tidak berlangsung lama dan Kandas di tengah jalan Yang ketiga Fahri Albar Fahri Albar anak dari Rokter Ahmad Albar juga pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya Keduanya diisukan cinta lokasi saat bermain bersama dalam film Alexandria Namun hubungan asmara Fahri Albar dan Luna Maya Kandas di tengah jalan Sang aktris mengaku tidak cocok dengan Fahri Albar Yang keempat Reino Barat Pilihan terakhir yang pernah menjalin hubungan asmara dengan Luna Maya adalah Reino Barat Ariel jadi bintang tamu podcast miliknya Luna Maya sempat panik Luna Maya disebut terkejut dengan bintang tamu episode terbaru podcast miliknya di kanal Youtube TS Media Bagaimana tidak Tim sengaja mengundang Ariel sebagai bintang tamu Luna Maya tidak diberitahu bintang tamu yang bakal menyambangi acara podcast TS Talks Artis cantik itu pun sempat paniksa tidak tahu bintang tamu di acara yang dipandu olehnya Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tapi gue gak tahu bintang tamunya siapa Ucap Luna Maya ditilik dari Youtube TS Media Di sisi lain Mariana Rumantir mengaku sengaja tidak membocorkan nama bintang tamu yang bakal mendatangi podcast tersebut Gue tuh mau surprise lo Gue udah bilang ke dulu pokoknya jangan kasih tahu Luna Kata Mariana Rumantir Kala Mariana Rumantir menyebut nama Ariel sebagai bintang tamu podcast TS Talks Luna Maya disebut kaget sekaligus panik Sempat mengira Ariel Noah ekspresi panik Luna Maya berubah setelah sosok Ariel Tatum yang muncul dari balik studio Oh Ariel Tatum oh mau ngejibah gue ujar Luna Maya memutarakan ekspresi kekesalannya Netizen ramai memberikan komentar usai menyimak jubikan podcast yang dipandu oleh Luna Maya dan Mariana Rumantir Kak Luna mukanya kaget gitu tulis netizen Aduh git reng lagi kirain Ariel Noah ujar netizen lain Alhamdulillah masih ingin ucapnya ekspresi kekesalannya Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton